Memes punya fakta-fakta tentang Cika Kiku. Wow. Iya, ada beberapa fakta ini. Kamu harus duduk di kursi panas. Yes. Selamat Cika. Tangan dulu. Kamu cuci tangan, kamu cuci hati kamu dari masa lalu kamu. Wow. Silahkan. Oke, pertanyaannya ada di cue card yang dipegang oleh Memes. Baik, sudah siap Cika. Wah, aku tanya-tanyain, oke. Fakta atau dusta. Saya mengin, deh. Ya telah video viral itu katanya. Jika jadi sering diundang di acara-acara TV. Emang sih ya bener ya? Ya belum banyak sih. Cuman ada beberapa yang undang aku. Masa? Belum banyak. Aku lihat udah banyak ada di mana-mana diundang di TV-TV sebelah juga. Betul. Fakta doang ya? Fakta. FAKTA! FAKTA! Ada lagi Kak Memes. Fakta. Terus ini ada lagi nih. Terus abis dapet, setelah dapet job di TV, Hasilnya udah bisa sama Cika buat beli apa aja. Uangnya udah bisa beli apa aja diundang TV? Tok-tok kan? Betul. Endorse udah bisa beli apa? Hp bagus. Rumah. Kalau dilatih dari sepatunya aja udah. Obil. Oh! Bener bener. Sepatunya udah merek mahal nih. Farganya ini kisaran 15-20 juta nih. Oh bener. Ini sepatu pedangdut nih Pak Bos. Kok pedangdut? Sukai sih. Elvi. Elvi. Sukai. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Elvi singkatannya. Elvi sukai sih. Bener, iya deh. Udah. Iyain aja. Iyain aja. Beli pakaian buat aku. Terus? Sepatu iya. Pokoknya outfit sih lebih. Terus udah bisa beli mobil? Belum. Kok belum? Oh iya aja. Udah kamu aku beliin gak usah tak. Nih ada lagi nih. Dusta atau fakta? Fakta atau dusta? Kalau cika pernah membuat seorang laki-laki patah hati. Wow. Wow. Haduh. Siapa? Si Dimas ya. Dimas Bump itu suka DM-DM kamu. Dimas. Aku-kaku mirip. Aku itu suka DM-DM kamu ya. Betul. Iya. Hah? Dia DM apa Cika? Dia DM apa ke kamu? Ngajak holeps aja. Parah lo Dimas. Dimas, itu adalah modus yang dilakukan oleh Arafi juga. Betul. Betul. Kamu pernah, siapa yang pernah kamu patahkan hatinya? Pasti ah gak pernah. Ada, ada. Ini kabarnya ya. Laki-laki ini dari luar kota. Oh. Bahkan luar pulau Jawa. Wow. Mau jauh-jauh dateng buat ketemu sama Cika. Sampai-sampai Aak. Hah? Dia putus sama pacarnya. Terus? Iya. Terus abis itu. Dateng ke Jakarta? Iya buat dari Cika. Dateng? Dateng. Ya aku ceritain. Ya coba-coba. Jadi awalnya tuh aku gak tau dia siapa. Cuman dia ng-DM mamaku. Mama kamu? Mama kamu diputain juga? Iya rasu sama mamaku gak kakinah. Terus? Terus dia bilang tante aku seneng sama anak tante. Ya pokoknya kayak gitu pengen ketemu. Pengen ke Jakarta nih buat ketemu Cika. Wow. Terus tanpa sepengetahuan aku dia tiba-tiba udah di Jakarta. Mama ngabarin Cik mau ketemu. Cuman gak ketemu kan. Terus ceweknya tiba-tiba marah ke mamaku. Terus mama bilang. Cik ini ceweknya marah-marah ke mama. Aku gak terima dong orang cowoknya kok yang genitin dan aku nolak buat ketemu. Iya terus? Terus ceweknya ini aku DM. Apa maksudnya marah-marah ke mamaku gitu. Marahinlah cowok lu gitu. Iya bales. Terus minta maaf ke mama. Udah deh. Kalo si Dimas lihat dong dia DM apa. Pernasaran. Apun. Anah. Nah taran Cika taran. Wah diambilin beneran. Udah deh. Udah kan nge-hack di DG lama. Udah kak. Oh Instagram kamu di-hack. Iya. Ya Allah. Ini gara-gara Dimas kamu nge-DM Cika langsung di-hack. Karena apa? Karena saya langsung tepon Instagram. Langsung tepon? Tolong lah itu si Dimas jangan langkah-langkahin saya. Tapi dia hapus. Pernah DM kamu ya? Pernah. Tapi hapus. Kalo di-DMnya sudah di-hack. Whatsappnya gak di-hack. Kamu ada Whatsapp namanya gimana? Gak ada sih gak dimintain. Bagus. Habis ini saya mintain. Tapi beneran di-hack udah berapa lama di-hack? Pertama pernah. Eh udah dua kali ini kedua kalinya. Instagram kamu? Iya. Kenapa Instagram kamu di-hack ya? Gak tau deh. Mungkin ada. Apakah kamu udah berbuat salah? Ada yang benci kali ya. Apakah kamu pernah berbuat salah? Enggak sih gak pernah aku apa-apa. Berantem di Instagram? Enggak. Dan gak tau siapa hackernya? Gak tau. Pertama, yang pertama sih orang Turki. Orang luar negeri. Orang Turki. Oke. Kita abis ini akan langsung telpon orang Turkinya. Betul. Apakah dia benar jualan kebak? Hehehe. Pokoknya nanti kita mau kemana lagi tetap di Oke Bos. Siapa?